Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Yap, dalam video kali ini Devarat TV akan mencoba membuat yaitu wadah dari kardus teman-teman Ya, seperti ini teman-teman Oke teman-teman, di bagian sini bisa teman-teman ambil yang namanya sebuah kardus Kardusnya ini disarankan yang tebal ataupun ya yang bisa dibilang ini tuh kuat teman-teman Oke, teman-teman bisa ukur terlebih dahulu sesuai keinginan dan setelah itu teman-teman potong Nah, setelah itu teman-teman bisa ukur lagi nih di bagian sini Dan beri lipatan pada bagian yang mau teman-teman tekuk ya Ataupun lipat seperti ini Oh iya, untuk teman-teman nih Jangan lupa untuk menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya Apabila teman-teman suka Oke teman-teman, pada bagian sini bisa teman-teman potong ya Dan setelah itu teman-teman bisa nih membuat bagian penutup pada bagian sininya ini teman-teman Menggunakan sebuah kardus Dan setelah itu teman-teman bisa potong saja nih Sesuai dengan pola yang sudah digarisin tuh tadi ya teman-teman Ya disarakkan seperti itu teman-teman Disamakan saja Dan setelah itu pada bagian sini juga teman-teman Supaya bisa ukurannya sama ya teman-teman Bisa teman-teman potong pada bagian sini Oke, diberi yang namanya sebuah garis Dan diberi yang namanya sebuah potongan Ya, dipotong pada bagian sini nih Oke, setelah dipotong seperti ini teman-teman Bisa nih cetak lagi nih Dengan ukuran yang kalau bisa itu sama ya teman-teman Nah, setelah itu teman-teman bisa nih potong sesuai pola yang sudah dibuat ya teman-teman Oke, seperti ini teman-teman Nah, setelah itu teman-teman Setelah duanya ini sudah dibuat seperti ini Dua-dua bagian penutupnya ini Teman-teman bisa satukan saja menggunakan lem ya Teman-teman bisa ukur nih untuk bagian ukurannya ini Dan setelah itu teman-teman bisa nih Beri yang namanya sebuah potongan pada kardusnya ini teman-teman Dan setelah itu teman-teman bisa ukur dengan sesuai pada bagian yang sudah diukur itu tadi teman-teman Nah, ini nanti fungsinya akan menjadi bagian penutup dari barang Atau maksud saya itu yang bagian ini ya teman-teman Atau bagian wadahnya ini teman-teman Itu tadi adalah bagian wadah bagian dalam Dan setelah itu ini adalah dibuat yang namanya wadah bagian luarnya teman-teman Supaya bisa tertutup gitu ya teman-teman Nah, nantinya ya teman-teman untuk wadahnya ini Untuk pembukaannya ini atau bagian untuk membuka Itu dengan cara digeser seperti ini teman-teman Ya, seperti itu tadi Selanjutnya teman-teman setelah dipotong pada bagian sini Ya, bisa teman-teman potong saja pada bagian sini Kalau misalnya teman-teman mau yang agak panjang juga nggak apa-apa ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhannya teman-teman Oke, selanjutnya teman-teman Apabila sudah dirapihkan teman-teman bisa nih beri yang namanya pada bagian sini Yaitu sebuah lem supaya bisa merekat ya teman-teman pada bagian sini teman-teman Nah, kalau misalnya lemnya yang agak kebanyakan bisa teman-teman ambil ya teman-teman Bisa teman-teman rapihkan lagi nih untuk bagian lemnya ini teman-teman Nah, oke teman-teman setelah dirapihkan pada bagian lemnya ini teman-teman Dan sepertinya ini teman-teman untuk wadah dari kardusnya ini Ini sepertinya sudah lumayan mau jadi ya teman-teman Ya, tinggal dirapihkan saja untuk bagian lemnya ini nih Nah, oke teman-teman sepertinya ini sudah jadi ya Wow, keren banget teman-teman Bisa teman-teman masukkan yang namanya korek ya seperti ini Ataupun gunting Oh, enggak ini terlalu gede ya teman-teman Atau panjang ya teman-teman, enggak muat gitu Oke, misalnya kayak barang-barang kecil ya teman-teman Bisa teman-teman masukkan pada bagian wadah dari kardusnya ini teman-teman Wow, ini keren banget gitu ya teman-teman Untuk cara membukanya ya itu dengan cara digeser seperti itu tadi ya teman-teman Jadi lebih ya bisa dibilang ini tuh keren ya teman-teman Wow, kreatif ya teman-teman Oke teman-teman, sepertinya video ini sampai disini dulu ya teman-teman Apabila saya ada salah-salah kata, mohon di maafkan teman-teman Semoga teman-teman yang pengen membuat yang namanya wadah dari kardus ini Bisa jadi ya teman-teman Dan sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan yang teman-teman inginkan teman-teman Misalnya teman-teman pengen bikin yang namanya wadah pensil dari kardus seperti ini Sepertinya cocok ya teman-teman Oke teman-teman, sepertinya video ini sampai disini dulu ya Apabila ada salah-salah kata, mohon di maafkan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh